Sudah dikumpulkan oleh ke-18 tim Di 3 matchday yang sudah dimainkan GPX Pengambil alih posisi yang sudah direbut kemarin 156 total poin yang mereka sudah dapatkan Dari 3 matchday yang sudah berjalan Ngebalap lagi poinnya Onyx Olympus dan juga Eco Esports Sementara Kings Esports juga naik ke posisi atas mereka Dengan 127 total poinnya Dari matchday ketiga Dimana mereka sudah bermain 2 kali juga Kemudian menggeser posisinya E-Force Define Yang kemarin nempel sekali sama tim Eco Esports Tung City, Rebellion Taber, tim Galaxio juga Mendapatkan poin yang cukup baik Mereka ngebalap poinnya First Rider, Eclipse Kemudian di bawahnya ada Pillars OP, Island of God Juga Aura Ignite di Getron Rosugo juga And XL itu mendapatkan tanda panah hijau Yang artinya mereka naik ke atas secara poinnya Ngebalap poinnya Sessal Fying Madura Prime Esports, West Bandits Esports, dan RRQ HD Kalau kita melihat ya 3 terbawah 16, 17, 18 adalah tim yang bisa dibilang Mereka adalah tim baru disini Ada yang dari akuisisi juga Ada yang dari promosi Artinya mereka masih kesulitan Mungkin untuk bisa beradaptasi dengan tim-tim lainnya Apalagi tim-tim yang kalau kita bilang Mereka sudah berseson-seson lah Ada di Free Fire Master League Terutama di divisi 1 ini Survivor Nah inilah poin Survivor ya Jadi kalian yang mungkin sudah ikutan quiz Dari tadi aku info ke kalian Nebak-nebak GPX Nah itu tinggal ditunggu aja bareng kali Kalian bakalan mendapatkan Hadiahnya Untuk kalian Karena hadiahnya tadi kan lumayan Untuk skin kalian Akun-akun FF kalian Biar ada skin senjatanya Gitu loh Survivor ya Dan aku rasa Untuk poin akumulasi ini 156 ya Mereka dapatkan